Polispermi adalah peristiwa masuknya lebih dari satu sperma ke dalam satu sel telur yang sama. Jadi kalau ada lebih dari satu sperma yang membuahi sel telur, itu yang disebut dengan polispermi. Nah, polispermi ini menyebabkan terjadinya poliploid. Nah, poliploid sendiri hampir selalu berujung dengan kematian embryo yang bersangkutan. Oleh karena itu, polispermi harus dicegah. Caranya, ada dua, yaitu fast block atau penghambatan cepat, itu merupakan peristiwa listrik. Sementara, slow block atau penghambatan cepat, penghambatan lambat, itu merupakan peristiwa kimiawi dan peristiwa mekanik atau peristiwa fisik. Nah, fast block sendiri terjadi pada sebagian besar spesies, kecuali pada mamalia. Sementara, slow block terjadi pada semua spesies yang sudah diketahui. Sel telur yang normal, itu muatan listrik totalnya ada di angka minus 70 milifold. Jadi resting membran potensial sel telur yang normal ada di angka minus 70 milifold. Nah, potensial membran ini dipertahankan oleh kerja dari antiporter Na plus K plus yang ada pada membran sel telur. Jadi antiporter ini, antiporter Na plus K plus ini, memaksa Na plus yang ada di dalam sitoplasma telur untuk meninggalkan sel telurnya. Nah, sementara kaples, ion kaples yang ada di lingkuannya dipaksa masuk ke dalam sitoplasma telur. Nah, itu yang menyebabkan sehingga sitoplasma telur berada di angka minus 70 milifold ini. Karena kerja dari antiporter Na plus K plus yang ada pada membran sel telur ini. Nah, kalau ada sperma yang membrannya sudah berfusi dengan membran sel telur, maka antiporter Na plus K plus ini akan berhenti bekerja. Sehingga antiporter ini akan bocor. Bocor, nanti kemudian Na plus yang ada di luar akan masuk ke dalam sitoplasma, sementara kaples yang ada di dalam sitoplasma telur akan meninggalkan selnya. Nah, proses itu menyebabkan terjadinya shifting potensial membran. Terjadi pergeseran atau perubahan muatan listrik telur dari minus 70 milifold menjadi sekitar plus 20 milifold. Nah, shifting ini yang kemudian disebut dengan depolarisasi. Nah, ketika terjadi depolarisasi, maka kemudian sperma tidak dapat lagi berikatan dengan telur. Karena muatan sel telur sudah berubah dari minus menjadi plus. Nah, proses ini, proses ini terjadi 1-3 detik setelah membran sel sperma berfusi dengan membran sel telur. Nah, karena terjadi segera setelah ada membran sel sperma berfusi dengan membran sel telur, disebut dengan fast block, penghambatan cepat. Karena dia bekerja segera setelah terjadi fusi antara membran sel sperma dengan membran sel telur. Nah, untuk slow block atau penghambatan lambat itu diperankan oleh granula korteks. Oleh karena itu, slow block pada telur si urchin biasanya disebut dengan reaksi granula korteks. Nah, slow block ini terjadi 1 menit setelah terjadi fusi membran sel sperma dengan membran sel telur. Jadi, dia berlangsung lebih kemudian dibandingkan dengan fast block tadi. Oleh karena itu disebut dengan slow block. Nah, seperti yang disampaikan di video sebelumnya, bahwa pada bagian korteks sel telur si urchin itu ditemukan sekitar 15.000 granula korteks. Jadi, granula korteks itu terdapat di bagian korteks sel telur si urchin. Daerah yang ada tepat di bawah membran sel telur itu. Itu 1 granula korteks pada si urchin itu diameternya sekitar 1 mikron. Nanti kalau ada membran sel sperma mulai berfusi dengan membran sel telur, maka granula korteks ini akan docking pada membran sel yang ada di luarnya. Sehingga membran granula korteks akan berfusi dengan membran sel telur. Sehingga kemudian isi dari granula korteks itu akan dilepaskan ke ruang antara membran sel telur dengan membran vitelin yang ada di luarnya. Granula korteks sendiri isinya ada beberapa. Yang pertama adalah serin protease. Serin protease ini adalah enzim yang berfungsi untuk memutuskan ikatan protein antara membran sel telur dengan selaput vitelin yang ada di sisi luarnya. Nah, serin protease juga berfungsi untuk memutuskan ikatan reseptor binding. Nah, kandungan lain dari granula korteks itu adalah mukopolisakarida. Mukopolisakarida ini berfungsi untuk membentuk tekanan osmotik. Karena mukopolisakarida sendiri itu berfungsi untuk menyerap air. Jadi ketika mukopolisakarida dilepaskan dari granula korteks maka sinyawa ini akan menyerap air sehingga kemudian air dari luar sel telur akan masuk ke ruang perifitelin kemudian terikat pada mukopolisakarida ini. Nah, itu yang menyebabkan mukopolisakarida mengembang sehingga selaput selaput vitelin yang ada di luarnya akan terangkat. Nah, selaput vitelin yang terangkat akibat mengembangnya mukopolisakarida yang ada di ruang perifitelin ini itu yang kemudian disebut dengan selaput fertilisasi. Jadi selaput fertilisasi itu adalah membran vitelin yang terangkat ke permukaan akibat mengembangnya mukopolisakarida karena menyerap air. Nah, yang lain kandungan dari granula korteks ini adalah enzim peroksidase yang berfungsi untuk mengoksidasi dan membentuk ikatan silang antar tirosin yang ada di struktur itu. Sehingga selaput fertilisasi atau membran vitelin yang terangkat tadi kemudian strukturnya mengeras. Nah, kandungan lain dari granula korteks adalah protein hialin. Nah, ketika terbentuk selaput fertilisasi tadi maka lapisan hialin yang terbentuk dari protein hialin itu juga akan ada di struktur tersebut. Jadi kalau mau digambarkan ini tadi sel telur yang belum membrannya belum berikatan dengan membran sel sperma ini granula korteks posisinya masih di sini ini dalam membran sel telur Nah, ketika ada sperma sudah mulai berfungsi dengan membran sel telur maka granula korteks ini akan docking pada membran sel telur yang ada di luarnya sehingga terbentuk seperti ini sehingga membran membran granula korteks akan menyatu dengan membran sel telur Itu yang kemudian menyebabkan isi dari granula korteks ini akan masuk di ruang yang ada di antara membran sel telur dengan membran vitalin yang ada di luarnya Nah, setelah setelah itu maka isi dari granula korteks itu akan berada di ruang perivitalin ini Nah, nanti kemudian kandungan dari granula korteks tadi akan bekerja untuk membentuk selaput fertilisasi itu Nanti strukturnya akan seperti ini akan terbentuk lapisan hyalin kemudian amokopoloise sekarid yang ada di sini akan menyerap air yang ada dari luar yang ada di luar masuk ke sini sehingga membran vitalin terangkat ke permukaan membran vitalin yang tadinya bergelombang seperti ini kemudian akan membentuk dataran seperti ini ini karena itu disebabkan karena mokopolis sakarida yang tadinya yang tadinya terkandungi dalam granula korteks menyerap air sehingga memaksa membran hyalin terangkat ke permukaan Nah, membran hyalin yang terangkat ke permukaan ini yang akan disebut dengan selaput fertilisasi ini adalah slide slide ini menunjukkan proses terbentuknya selaput fertilisasi pada telur sea urchin ini 10 detik setelah telur sea urchin dicampur dengan spermanya dari gambar ini terlihat bahwa seluruh permukaan membran sel telur sea urchin sudah ditempeli oleh spermatozon yang akan membuahi Nah, ketika salah satu sperma berhasil membuahi sel telur maka pada titik tersebut sudah mulai terbentuk selaput fertilisasi ini 25 detik setelah sperma dicampur dengan sel telur ini 35 detik ini selaput fertilisasinya hampir terbentuk sempurna Nah, ini adalah sel telur yang selaput fertilisasinya sudah terbentuk sempurna Nah, reaksi granula korteks juga dirangsang oleh terjadinya peningkatan kadar ion kalsium jadi ketika kadar ion kalsium meningkat kadar ion kalsium dalam sitoplasma telur meningkat maka hal tersebut akan menyebabkan granula korteks akan docking pada membran sel telur yang ada di luarnya sehingga kemudian terjadi difusi antara membran sel telur dengan membran granula korteks persiannya kurang lebih sama dengan proses pelepasan neurotransmitter pada pada ujung saraf ujung sel saraf jadi ketika ada potensial aksi yang mencapai bagian ini maka kemudian akan terjadi rush in ion kalsium sehingga kadar ion kalsium di daerah ini akan meningkat peningkatan kadar ion kalsium ini akan mengaktifkan kalmodulin yang menyebabkan aktifnya protein kinase protein kinase yang aktif ini akan menyebabkan vesikula yang mengandung neurotransmitter itu akan docking pada membran sel saraf sehingga kemudian berfusi isi isi dari vesikula ini akan dilepaskan di celah sinaptik yang ada di sini itu kurang lebih sama prosesnya dengan proses yang terjadi pada reaksi granula kortex ini terima kasih terima kasih